PT Indosmen Tunggal Prakarsa TBK menyiapkan belanja modal capital expenditure atau CAPEX sebesar 1,4 triliun rupiah tahun ini. Belanja modal bersumber dari kas internal perusahaan. CAPEX akan digunakan salah satunya untuk menyelesaikan proyek Refuse Derived Valued Facilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar pengganti batubara yang berlokasi di Citerbogor. Sekretaris Perusahaan Indosmen Antonius Marcos menjelaskan selain untuk penyelesaian proyek yang memasukami perseroan memiliki, anggaran tersebut juga digunakan untuk dana kerja operasional seperti pemasangan back filter di salah satu pabrik milik perseroan. Saat ini perseroan belum berencana untuk melakukan ekspansi pabrik baru mengingat pasar semen masih oversupply.